Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ada deh semua sehat di hari ini ya. Di pertemuan ke-7 di hari ini ya. Di mata kuliah kewirausahaan di sesi ke-7 ini. Kita akan bicara tentang pembiayaan usaha baru. Ada deh sekalian, rahimahullah. Semangat meskipun hari ini merupakan cuti bersama. Merupakan long weekend. Saya baca beberapa berita nasional di hari ini. Barusan jalur-jalur ke puncak, jalur-jalur ke tempat wisata rami padat. Jadi ini namanya liburan di tengah pandemi corona. Jadi dilematis ya. Liburan di tengah pandemi. Nah kira-kira antara liburan dan pandemi. Nah kira-kira bagaimana? Bagi kita semuanya tetap semangat. Kita tetap mencari ilmu melalui media virtual ini, Zoom ini. Tetap semangat apalagi hari ini merupakan hari sumpah pemuda. Nah jadilah pemuda yang hebat, pemuda yang di usia mudanya penuh dengan karya, di usia tuanya bahagia. Nah saat mati insya Allah masuk sorga. Muda berkarya, tua bahagia, mati masuk sorga. Jangan dibalik, muda gak punya karya, tua susah, mati, belum tentu masuk sorga. Nah mudah-mudahan kita terhindar dari itu deh kira-kira. Nah apalagi ada dari ini pemuda yang menyemai hidupnya dengan Al-Quran. Nah Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Ada dari sekalian, Rahimullah. Mari kita buka pertemuan kita di hari ini, hari spesial di hari ini. Dan insya Allah besok juga melalui Nabi ya. Meneladani Rasulullah dari sisi dagang, dari sisi bisnisnya mudah-mudahan. Nah mari kita buka dengan baca Al-Basmalah. Adik sekalian, Rahimullah. Dan untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silahkan, siapa yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Sadakallahul Azim, Sadakallahul Azim, Allah Marham Nabi Al-Quran. Makasih Sarah Dita yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita semuanya. Semoga Allah memberkahi yang membaca Al-Quran, Sarah Dita. Dan kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini. Sarah, kalau boleh tahu itu ayat berapa? Surat apa? Ayat berapa ya? Surat Al-Hadid, ayat 11. Nah, surat Al-Hadid, ayat 11. Di situ Allah mengatakan, apa dikatakan oleh Allah di situ? Siapa yang mau ya, yang mau apa? Memberikan pinjaman, bantuan untuk Allah. Kok Allah butuh bantuan, saya Usandra? Ya, Allah kan maka ya kan? Kenapa butuh bantuan lagi? Kenapa minjamin lagi sama Allah? Bukan itu maksudnya. Memberi pinjaman bagi siapa? Orang-orang miskin, para kaum pakir, orang susah. Maka kata Allah, aku akan balas tuh. Jadi kalau manusia minjamin 1 juta kembali 1 juta, Allah dipinjamin 1 juta, membantu orang yang Allah sukai, orang miskin, dan berbagai macamnya, maka Allah balas ad'afan, berlipat ganda. Di dalam surah Al-Baqarah, dikatakan, berapa balas? Bala sana. Masa luladzina yunfiquna amwalahum fisa bilillah kamasalihabba. Jadi, Masya Allah luar biasa. Kamasalihabba. 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700 persen. Nah, Masya Allah luar biasa. Wajar kalau begitu. Orang-orang yang rajin bersedekah, itu rata-rata rezekinya, tahu-tahu, banyak aja kira-kira gitu. Nggak nyadar kadang-kadang. Semakin rajin bersedekah, kok semakin banyak sih? Ya, itulah balasannya Allah. Jadi, Masya Allah. Nah, kalau ada adik mau bisnisnya lancar, kalau bisnisnya berkah, bisnisnya bisa bertahan lama, nah, keywordnya salah satu adalah, rajinlah bersedekah. Yaitu, menggabungkan antara bisnis dan sosial. Nah, itulah yang dikenal dengan, Kordul Hasan, yaitu pembiayaan yang cuma-cuma untuk orang miskin dan berbagai macamnya. Baik ada dari sekalian, mudah-mudahan itu menjadi bagian pada hidup kita, bersedekah, berzakat, dan berwakaf. Nah, hari ini ada pemakalah kita, ada empat pemakalah hebat tentang pembiayaan usaha. Ada Putri Hana, ada Ratu, ada Saratika, dan ada Sekar. Silakanlah mempresentasikan makalanya di hari ini. Silakan. Terima kasih.